Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat penyimpanan fam ya sampai ketemu lagi di video tentang anggrek lagi ya baik sobat untuk yang kali ini saya coba mau jelaskan terkait dengan menginfus anggrek vanda ya jadi menginfus anggrek vanda apa sih tujuannya menginfus yaitu untuk mencukupi kebutuhan air ya Ataupun juga bisa kita kasih pupuk disitu Oke sebelum kita lanjutkan untuk videonya yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa punya loncengnya dan untuk sahabat semua yang sudah subscribe Terima kasih atas dukungannya ya dan jangan lupa ikuti di video selanjutnya Hai baik sobat ini anggrek vanda ya salah satunya ini yang lagi spike ini ada yang infusannya ya ini sebenarnya udah dua kali infus nih ya jadi kita infusannya seperti ini menggunakan plastik ya Nah ini nanti untuk anggrek vanda yang akan kita infus ya sebenarnya sih akarnya sudah cukup banyak jadi ini juga sudah saya tempatkan di atas kolam ya jadi penguapannya sudah cukup bagus sebenarnya cuma karena memang saya tinggal kerja ya jadi ya ini membuat antisipasi dan juga nanti untuk mempercepat pembungaan saya coba nanti berikan pupuk ya di dalam infusnya kita nanti pilih salah satu akar ya alat yang digunakan yang pertama gunting sebaiknya dibersihkan dulu atau disterilkan ya ini udah udah kemudian plastik ini boleh plastik apa aja ya ini udah saya bolongin kalau saya pakai plastik clip nih lubang ini nanti buat nali ya sedikit nanti kan dalam posisi menggantung jadi nanti di tali untuk ukuran plastik cukup yang segini aja nggak usah terlalu besar ya ini boleh plastik gula juga boleh tapi saya suka pakai plastik clip kemudian tali kecil aja nanti gantung yang sering nggak kepake ya seterah sebelah Oke kemudian air ini air bersih aja tidak usah matang punya kasih air bersih Nanti ini ke pakai sekitar paling ya 50cc lah ya jadi nggak terlalu banyak kemudian untuk saya biasanya menggunakan B1 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 cukup paling satu tetes aja nanti oke ya ini udah saya pindahkan disini saya pilih akarnya salah satu ya yang sehat yang nanti akan kita infus ya nah seperti ini yang penting masuk ke dalam air atau terendam ini yang penting masuk ke dalam air atau terendam ini saya talikan ke tempat yang cukup fix ya ini di tali kawat penggantung itu jadi nanti ini airnya paling nanti sebulan kita ganti ya kalau misalnya nggak habis pun nggak apa-apa kita ganti kalau udah satu bulan nah seperti ini jadi cukup satu aja jadi tidak usah banyak-banyak cukup satu untuk satu tanamannya seperti ini ya ya udah selesai kita pindahkan aja ke tempatnya ya kita bisa pindahkan ke sini biar mudah oke ini tempatnya memang disini ya jadi untuk Vanda yang ini ada dua sebenarnya untuk Vanda yang lain di agak di luar memang saya hujan kan nah ini nah ini ya sudah saya tempel nih ini kebetulan seter yang dibawa naungan tapi yang ini sebenarnya ada di atas kolam jadi ini penguapannya harapannya juga membantu ya seperti ini ya jadi di atas kolam jadi bawah itu ada kolam koi oke ya ini kita udah selesai jadi yang biasanya ditanyakan adalah ini nanti perlu disiram lagi nggak jadi buat sobat semua ya jadi walaupun ini sudah diberikan infus tetap perlakuannya sama tetap kita siram seperti biasa saja ya jadi untuk yang di infus sendiri memang untuk menambah asupan atau kekurangan air ya jika memang kita lupa nyiram atau seperti apa dan juga agar nutrisi yang kita berikan juga lebih intens juga ya untuk bisa terserap di angkrek yang kita kasih pupuk oke sobat semoga berhasil ya nanti ya ini sudah kita berikan infus jadi nanti kita review lagi di sekitar 2 atau 3 minggu ke depan ya kita coba review lagi apa yang tersedia setelah di infus baik sobat semua jika video ini bermanfaat silahkan like komen dan subscribe ya jangan lupa tetap tunjukkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terupdate dari Bunga Jalpam terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati